Hai karena penasaran gitu kan tuh kan sebelumnya datang dari sekadar Halo teman-teman semua baik di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia Selamat datang di acara dunia masih kelainan mohon maaf maksud saya selamat datang di game roblox card driving Indonesia lagi dan di video kali ini saya kemudian membagikan tips and trick ya Gak bagaimana caranya untuk membuat benda-benda yang bisa kita pegang di karakter roblox ini lebih besar gitu kan jadi seperti ini seperti di thumbnail ya ya seperti itu itu gimana caranya gitu kan yang pertama adalah kalian-kalian punya backmodo dulu ya backmodo itu adalah sebuah mobil terbuka satu kursi doang seperti ini tersespaun seperti ini Pak ya seperti itu ya ini harganya kalau nggak salah di 4-5 miliar ya ya kalian beli saja dan harus mobil ini ya kalau mobil yang lain nggak bisa harus mobil ini itu dia nah itu dia yang pertama ya Jadi kalian harus keluar ruang dulu memang kalau ini nggak usah dijual nggak apa-apa sih buat suruh-suruh semua aja kemudian kalian pilih pekerjaan lah garus barista sih kalian bisa pilih sebagai pelayanan darurat ya atau supir ambulans bisa atau jadi tukang antar paket ya itu kurir ya kurir selamat karena pada dasarnya ketika pekerjaan tersebut kan bisa membawa barang ya kalau barista bawahnya kopi kalau untuk supir ambulans ini bawahnya apa ya ini ya medkit ya P3K kotak P3K sementara untuk kurir ini dia bawahnya ya kotak kardus gitu kan paket tapi untuk sekarang contoh ini kita pilih yang paling dekat dulu yaitu barista gitu kan dan kita akan coba untuk membesarkan sebuah cangkir secangkir kopi gitu kan Oke kita sudah dapat kopinya dan jangan dikasihkan ke pelanggan dulu tapi kita bawa pergi nah kalau sudah dapat kopinya kalian bisa untuk menghentikan pekerjaan kalian melalui smartphone yang ada di dalam game gitu tentunya ya Oke kita sudah dapat kopinya dan selanjutnya bagaimana selanjutnya kita simpen dulu kopinya jangan dipencet jangan dibawa kalian naik mobilnya ya pastiin mobilnya terbuka Oke Nah setelah kalian sudah di dalam mobil backmuno ini kalian keluarkan kemudian kalian keluar dan terang kopinya jadi lebih gede Pak ya Nah kalian bisa ulangin sampai beberapa kali ya kita ulangin sampai empat kali ya atau 51 Oke ini yang kedua besar tuh ya dua Oke mohon maaf agak pilek teman-teman musim musim jaket yang tiga ya besar kita coba lagi semakin besar teman-teman ya sampai karakter saya mulai agak nggak seimbang berdirinya mulai agak nggak kuat nih bawahnya terlalu besar nah lima karakternya udah bener-bener kelihatan udah di dalam gitu sebenernya nggak cuma ini doang ya kalian bisa juga kalau kalian sebagai yang punya server atau moderator ya mungkin bisa pakai yang namanya build tools kalau nggak salah ya atau rp-tools ya coba-coba rp-tools garis miring rp-tools gitu kan Nah ini dia coba kita rp-tools ya kita tutup dulu etetetetcember tiduran dia eh kita coba untuk gedein salah satu dari ke-8 ini ya oke oke kita coba ini kalian Radar Gun Radar Gun gitu Kak ke kita simpen dulu Radar Gun nya kita masuk kita keluarin radar gun ya Iya besar Pak ya besar ini kenapa ada kotak gitu oke kita ulangi lagi ini berarti seru sih nih buat lucu-lucuan deh oke tuh gede pak ya tapi ini kenapa ada kotaknya buah mungkin berharganya tadi ada kotaknya gitu ya seperti itulah temen-temennya caranya sangat simpel dan sangat mudah yang tidak simpel dan mudah dalam membeli kendaraan dia ini harganya hampir 5 biliar oke nah sekarang kita rambut ya rambut stop ini kita masuk keluarin rambunya kuhi gede-gede Oke sip masuk lagi ring rambunya dan keluar mobil aduh duduk nah nah ini temen-temen ya memang agak sedikit bak jadi temen-temen buat yang mau gedein kopi tadi dah ini itu kadang-kadang agak ngebak ngebaknya itu ya memang ini memang baksinya karena namanya juga baki pasti ada bug gitu kan yaitu adalah ketika kalian keluarin kopi kalau kopinya terlalu besar kadang-kadang dia misal nih kalian mau jalan ke depan situ gitu kan kalau kopinya terlalu besar kalian akan balik ke tempat dimana kalian terakhir ngeluarin kopinya gitu kadang-kadang coba ya Oke kita sudah di sini kita coba keluarin tuh balik lagi ke sini ya seperti itulah ya itu adalah minusnya yang begini kenapa muter-muter Pak oke nah begitu aja untuk video kali ini nggak tahu ini kenapa muter-muter saya nggak pegang keyboard sama sekali nggak pegang mouse ya pegang masih buat muterin kameranya ya trik sekian ya untuk video tips dan trik yang sangat bermanfaat ini nggak tahu bermanfaat atau enggak ya pokoknya dibuat seru-seruan aja terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati